Semangat pagi teman-teman, jumpa lagi dengan Inem di Merauke Kali ini Inem dan asisten bayi mau unboxing paket benih dari luar ya, dari luar Merauke Tapi sebelum kita unboxing paket benih, Inem mohon dukungan teman-teman untuk like, komen, dan subscribe youtube channelnya Inem Oke teman-teman, jadi seperti yang biasa Inem bilang ya, Inem tuh punya cita-cita pengen bikin kebun yang besar dan luas yang lengkap seperti kebun raya Bogor Makanya Inem tuh rajin sekali menanam Jadi biasanya buah-buahan yang Inem makan, bijinya Inem tidak buang, tapi Inem keringkan Terus Inem jadikan sebagai bibit untuk jadi pohon koleksinya Inem ya Jadi kalian bisa lihat, disini ada koleksi bibit, bukan bibit ya, biji dan benih dan bibit Jadi mungkin teman-teman tuh kadang bingung ya, apa sih bibit atau kadang salah mengucapkan antara bibit dan benih Jadi dalam dunia pertanian, kalau namanya benih itu adalah bibit tanaman yang masih berwujud atau masih dalam bentuk biji ya Jadi kayak ini, biji kangkung disebut benih kangkung Oh, kupu-kupu, Iden takut kupu-kupu Jangan, jangan takut, tidak apa-apa, kupu-kupu Oh, oh, oh Ini biji kangkung disebut benih kangkung Terus disini ada benih sawi Ada benih kacang panjang Ada benih brokoli Ada benih jali, ini jali nasi Dan ini jali ketan Terus ada biji mangga Biji mangga juga bisa dibilang benih ya Tapi karena besan, biasanya ini yang lebih suka dibilang sebagai biji saja Ini ada biji mangga Ada beberapa jenis biji mangga Ini biji alpukat Ini biji nangka Ini biji lerak Terus ini biji kurma Nah, ini Inem sudah tanam ya Ini sudah semai Ini biji apa Biji rambutan Jadi dia sudah tumbuhnya, sudah kurang lebih 20 cm Terus disini juga ada bibit Apa namanya nih, ini bibit Nenas yang belum sempat ditanam Jadi perbedaan bibit dan benih Kalau bibit itu sudah seperti ini ya Sudah dalam bentuk tanaman Jadi tanaman kecil itu namanya bibit Sedangkan kalau masih dalam berbentuk biji Itu disebut sebagai benih ya teman-teman Jadi benih itu bentuknya biji Kalau bibit itu tanaman kecil Jadi bibit itu bisa diperoleh Dan seperti ini kita semaikan biji Terus dia tumbuh Ataupun nanti misalnya cangkok atau stek Itu bisa disebut sebagai bibit ya Seperti itu ya teman-teman Oke, ini nih yang Ini yang juga sudah tidak sabar ya Untuk unboxing paketnya Oh maaf, ini juga ada Benih selada Wow, kita lihat ada apa Jadi kebun MSG itu Inem tanam dengan pohon-pohon buah Yang seperti kita biasa lihat Panen buah Terus ada bunga-bungaan Ada sayuran Nah, jadi yang Inem pesan juga Kali ini ada benih bunga Ini kalian bisa lihat Ini benih marigold little duck Marigold itu seperti apa Tembelekan ya Tapi ini nih yang sudah diproduksi di pabrik Jadi dia wangi ya Baunya tidak bau tai ayam Tapi dia bau wangi Ini mini Terus ada apalagi ini Oh ini juga marigold juga Tapi ini yang Garuda yellow Kalau yang ini tadi little duck yellow Yang ini Garuda yellow ya Terus Wow, ini ada marigold white swan Swan ya White swan Ini putih Terus Oh ini ada bunga matahari Ini bunga matahari lokal ya Ini bunga matahari lokal Terus Wow Ini juga ada bunga matahari putih ya Procut white seed Aduh minta maaf ya Inem pas jam bahasa inggris itu sering kabur Sering lompat pagar Tidak ya Paling cuma masuk ke dalam Sembunyi Sembunyi di dalam Apa namanya? Cuma sembunyi di dalam lemari sekolah aja Makanya bahasa inggrisnya kaki kepala Terus ada ini sunflower little tiger Terus ada marigold lagi little duck yang warna orange Terus ada bunga sinia Sinia Wisigli Terus Ini Inem juga Pesan kosmos Thailand ya Jadi kosmos itu bunga Apa namanya? Kemikir Tapi ini yang kemikirnya Thailand Jadi nama kerennya itu kosmos Terus juga Inem dikasih Teman-teman Terus Inem dapat kasih bonus Diantus Grey Salmon Pokoknya nanti kalau dia sudah tumbuh Inem akan pamer Ini masih ada lagi sunflower Sunflower Atau bunga matahari lokal Terus disini ada Sunflower Procut Bicolor ya Jadi Inem itu dulu juga senang sih Tanam bunga matahari Jadi kalau kalian lihat koleksi foto-fotonya Inem Di album MSG Di Facebook Itu tuh penuh dengan bunga-bunga matahari Cuman dulu tuh Inem tidak bikin video Makanya Inem tuh sangat menisal Cuman ambil fotonya saja Seperti itu Terus ini ada lagi Sunflower Sunflower Jadi karena sekarang Inem sudah pesan lagi Jadi Inem bakal bikin videonya ya Terus ada lagi sunflower Gipsy karma Ini Terus Wow Sinia queen lime Ini lagi sinia atau bunga Kembang kertas ya Ini masih lagi sinia queen lime Ini masih sunflower Gipsy karma Sunflower Gipsy karma Terus ini Sunflower Infrared Mix F1 ya Terus ini ada lagi Sunflower Procut B color Red wave Terus B color Masih sama ya Jadi ini nih ada beberapa teman yang mau beli Jangan lupa untuk Ambil pesanannya ya Barang sudah datang Jadi silahkan diambil Dan dibayar Oke teman-teman Terima kasih Sudah menonton videonya Inem Sebelum Inem tutup Inem mau pamer lagi ya Oke kita lihat lagi Apa sih selain tadi Pohon Rambutan yang Inem semai Dari bijinya Apalagi sih yang Inem tanam Inem dari biji ya Jadi yang Buah-buahan yang Inem beli di pasar Atau di toko buah Bijinya tidak langsung Inem buang Tapi Inem keringkan Dan Inem semai Inem tanam ya Oke kita lihat ada apa lagi ya teman-teman Ikuti Inem ya Teman-teman Ini ada Bibit sawo ya Pohon sawo yang Inem semai Dari bijinya Teman-teman disini ada Silsak Pohon silsak Lalu ada Pohon Pepaya Lalu ada Pohon Mangga Mangganya juga ada Beberapa jenis Pepaya Mangga Mangga Disini juga ada Pohon Alpukat ya teman-teman Lalu ada Pohon Nangka Oke teman-teman Terima kasih Sudah menonton Videonya Inem Dan sampai jumpa Bye audah selamat menikmati